Intro Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di Islam itu indah jamaah Dan sekarang saatnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah Langsung aja pertanyaan yang pertama dari hamba Allah Aku bacain ya Assalamualaikum Ustadz Saya bekerja sebagai perawat di Panti Jompo Apakah saya berdosa jika sholat saya selalu mepet Karena saya harus mengurus kakek dan nenek yang ada di Panti Karena satu orang kami bisa pegang lebih dari lima orang Ustadz Apakah berdosa jika saya mengutamakan dulu kerjaan Dan mengurus orang lain daripada sholat dulu Ustadz Gimana nih Ustadz Molana Baik Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak yang luar biasa Banyak banget pahalanya ini mengurus nenek-nenek Sholat mepek waktunya kena tugas Bagaimana itu kalau kita sholat di sudah mepek waktunya Yang pertama memperhatikan waktu sholat Perhatikan Sekarang enak karena sudah ada aplikasi untuk mengetahui jam sholat dan sebagainya Jadi kita bisa wudhu dulu dan sebagainya baru sholat dan sebagainya Dan mengatur pola waktunya Pola kerja juga diatur kalau bisa Oh jam ini jam ini ingat ya jam sholat aku mau istirahat dan sebagainya Itu bisa saya rasa bisa diatur Dan mengatur supaya jangan sampai Taruh lah karena kesibukan Tiba-tiba tapi jangan sampai kehabisan Betul tadi kata usaha di awal tausia Di sekmen pertama Lebih baik mengakhirkan sholat daripada mengkoda Lalu terakhir mengkondisikan keadaan Kasih pengertian Saya rasa kerjaan itu bisa mengerti kok Ya baik Masya Allah Kita harus pintaan memanage waktu sih memang Iya itu paling penting Baik terima kasih Syaat Maulana Kata guru saya Nareko engka jama-jaman Nano sholai sempa jamu Welairo jama-jaman nge Artinya Kalau ada pekerjaan Dia menyebabkan salamu terbengkale Tinggalkan itu pekerjaan Oh baik Masya Allah Karena Allah lebih utama dibanding pekerjaan That's right Masya Allah Alhamdulillah ada benernya juga Aku disini Alhamdulillah Terima kasih Syaat Maulana Baik Pertanyaan selanjutnya Aku bacain lagi ya Jawa maaf ya Ini dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz dan Habib Gimana ya cara mendidik anak Biar sholat itu tepat waktu Anak sekarang kalau diomongin Ngejawab aja Disuruh sholat cepet Malah nanti udah mau waktu habis Kalau dibilangin ngejawab Yang penting kan sholat Padahal saya sama suami nyontohin sholat tepat waktu Sama sholat selalu jamaah di masjid Apa yang salah ya Ustadz dan Habib Apa yang salah nih Habib Abdullah Tadi udah dijelasin juga Sama guru kita Ustadz Syam Bagaimana kita memberikan sikap Jadi kita didik anak itu dengan sikap Ngajak anak dengan sikap Kemudian juga Ketika kita mencontohkan Ataupun menyuruh kepada anak kita Jangan pojokkan mereka Tapi kasih ruang jeda agar mereka juga bisa berpikir bahwa sholat ini juga penting Kemudian kita juga iringi dengan doa Nabi Ibrahim aja minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala rabbi ca'al nimukimah sholati Wa min zuriyati Ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat Dan anak keturunanku Jangan lepas ini tiga hal ini Sangat penting bagi kita semuanya Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mendirikan sholat semuanya Amin ya rabbal alamin Masya Allah Terima kasih jamaah sudah mengirikan pertanyaannya Mungkin kalau sekarang belum dibacain Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain ya Dan dijawab sama guru-guru kita Nah sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa Dan akan dipimpin oleh Ustaz Syam Silahkan Ustaz Izin Habib Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala seyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nesanukaridhaka wal janet Allahumma inna k'afu Tuhib ul arafu Fafafu ala ya kereem Allahumma jajalna mqimah Assalat wa min ذuriyatina Rabbana Wa taqabbal dhuaa Allahumma barikna Fiii euladina Wala tazur'ahum Wawafiqahum Mita'atika Wawafiqna berr'ahum Rabbana la tuzik qulubana Baada idh hadaytana Wahab lana min ladunka rahma Innaka anta alwahaba Allahumma taqabbal minna Salatana wa siyamana Bir rahmatika ya rahman rahimin Amin Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah Insyaallah besok kita akan ketemu lagi jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini katanya jaman dulu itu Solat kita tuh gak kayak sekarang Solat itu kan kalau kita taunya sekarang solat 5 waktu menghadap Qiblat Nah katanya setiap jaman itu solatnya beda-beda Bahwasannya setelah Rasul Hijrah dari Mekah ke Madinah Itu selama 16 bulan solat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestine di Al-Aqsa Jadi pertama kali solat itu menghadapnya ke utara di Madinah Al-Munawarah Kapan sebenarnya solat itu diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril Alayhi Salam datang membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sekaligus mengajarkan Rasulullah berwudu dan solat Surah kamu untuk menunaikan solat Jumat Ingat kepada Allah Tinggalkan jual belinya Tinggalkan perdagangannya Ketika turun ayat tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi khutbah Karena ada unta yang datang bawa perdagangan Akhirnya apa? Akhirnya mereka berusaha untuk beli perdagangan tersebut Karena waktu itu musim pacaklik di kota Mekah Terima kasih telah menonton!